Intro Sahabat Lapocabia ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi Selamat Mendengarkan Di dalam sakunya sudah dimasukkan hamdani Satu bungkusan berisi uang satu juta Sebagaimana dijanjikannya bagi orang yang dapat menyembuhkannya Sebenarnya dia belum selesai berobat Jadi uang itu pun seharusnya belum perlu diberikannya Tetapi dia menaruh hormat dan kepercayaan yang amat besar pada dukun muda itu Keluarga hamdani bertanya apakah yang terjadi tadi dalam kamar Mengapa ia harus berdua saja dengan gusti yang dukun itu Ah tidak ada apa-apa Gusti tadi mengkhususkan diri Lain tidak Jawab hamdani Ketika ia pergi makan Pamannya melihat dua bulu di tempat dukun duduk tadi Bulu harimau Dan ketika ia mencium bekas air winduduk Juga tercium bau harimau Ia mengetahui bau binatang itu Tadkala ia melihat harimau kebun binatang kota itu Dari dekat beberapa waktu yang lalu Ia jadi pucat Tetapi tidak berani bertanya kepada kemenakannya Ia takut kualat atau didata gimbah Dengan teka-teki di dalam benaknya Paman hamdani yakin bahwa dukun itu memang dukun ajaib yang penuh rahasia Selesai makan Hamdani menemui bekas istri dan mertuanya Ia mohon maaf Dan berkata Akan menyerahkan sebagian dari hartanya untuk galuh Dan anak mereka yang ada pada janda itu Malam harinya Hamdani mempergunakan sisa air kelapa Untuk memandikan alat tubuhnya yang lemah Dan meskipun hatinya berdebar Malam itu ia berhasil melaksanakan tugas wajar seorang suami Hatinya girang selangit Dan berjanji untuk memberi hadiah sejuta lagi kepada Erwin Buat dia tidak begitu berarti Ia punya cara untuk memperoleh uang Tetapi hanya Erwin lah yang telah sanggup menyembuhkan penyakitnya Kau telah sembuh mas Benar buatan orang Tanya Yvonne Jangan tanyakan itu Pokoknya sudah sembuh bukan? Yvonne memeluk laki-laki yang dicintai Dan direbutnya dari galuh asal banjar Ia hampir saja putus asa Mereka amat berterima kasih kepada Erwin Dialah sebagai perantara untuk mohon penyembuhan dari Tuhan Sebagaimana Erwin selalu mengatakan Bahwa sembuh atau tidaknya seorang yang sakit Bukan tergantung pada seorang dukun Tetapi pada Tuhan yang dapat memperkenankan atau menolaknya Dukun itu masih muda sekali ya mas Hebat betul dia Ya tidak disangka orang semuda itu mempunyai kebolehan yang begitu tinggi Dan orang memanggilnya dengan kusti Rupanya ia keturunan bangsawan Itulah malam pengantin bagi Hamdani dan Yvonne Sedang malam-malam yang telah lalu Lebih dari seratus malam jumlahnya Adalah saat-saat yang amat hampa Menyedihkan dan menakutkan Hampir saja Hamdani menceritakan Bahwa Erwin bukan dukun biasa Tetapi bisa menjadi harimau Dan ia telah mempersaksikannya sendiri Kisah itu tentu akan menarik sekali bagi istrinya Tetapi ia ingat Bahwa Mbah Putri Belang telah melarang Pelanggaran bisa membawa akibat fatal Jangan-jangan Ia kembali jadi impotent Nama Gusti Erwin Sumatra Kini mulai jadi buah bibir orang atasan Karena Hamdani menceritakan kepada teman-teman terdekatnya Bahwa kalau mereka menghadapi problem Boleh minta bantuan pada dukun muda itu Tidak ada dukun sepintar dan sesakti Gusti itu Begitu kata Hamdani Mereklamikan orang yang telah menyembuhkannya itu Karena Hamdani menamakan niat Dan Erwin tahu Bahwa orang selalu harus memenuhi niatnya Manakala keadaan mengizinkan Maka tanpa diduga Ia kini telah memiliki 2 juta 1 juta honor pertama Dan 1 juta lagi yang diberikan Hamdani kemudian 1 juta diberikannya kepada Atmojo yang tukang beca Orang miskin itu seperti tidak percaya Dia tidak berani menghayalkan uang sebanyak itu Dan dia pun belum pernah memimpikannya Lama orang tua itu tak dapat berkata-kata Ini rezeki kita Bapak dan aku Kata Erwin Kenapa begitu? Tanya Atmojo Karena aku dijemput dari rumah ini Aku numpang di rumah bapak Kalau aku tidak di sini Mungkin uang ini pun tidak pernah ada Jadi sangat pantas kalau dibagi dua Bapak bisa memperbaiki nasib Kata Erwin Dan tukang beca itu Hanya bisa menangis terharu Tetapi uang memang bisa bawa kesenangan Dan bisa juga menimbulkan malapetaka Atmojo tidak bisa menyimpan kegirangannya Sehingga ada tetangga yang tahu Tentang seorang tukang beca yang mendadak jadi jutawan Cerita itu pun sampai ke telinga orang-orang lain Semuanya itu Erwin sudah pindah ke sebuah rumah kecil kontrakan Pak Atmojo terpaksa mengizinkan Beberapa hari setelah Erwin pindah Terjadilah peristiwa itu Rampok bunuh di pondok Pak Atmojo Satu keluarga dibunuh habis Uang yang satu juta lenyap Karena itulah sasaran para pembunuh itu Erwin mendengar dengan sedih dan dendam Manusia harimau yang kini sesekali mempraktekan pekerjaan lukun Bergegas ke rumah keluarga Atmojo Mayat-mayat sudah dibenahi Dijajarkan untuk dimandikan dan dikebumikan Erwin membuka kain panjang yang jadi penutup Satu demi satu Memperhatikan wajah-wajah insan tidak pernah hidup senang Yang baru saja hendak mencoba mengubah nasib Dengan rezeki yang diberinya kepada mereka Wajah mereka bagi para penjenguk Tidak menunjukkan keganjilan apa-apa Mayat-mayat yang tadinya meregang diri Sebelum menemui ajal Di tangan-tangan Algojo Yang tidak kenal peri kemanusiaan Bagi Erwin, wajah Atmojo dan istrinya Bagegan mengatakan sesuatu Seolah-olah berkata Selamat tinggal Gusti yang baik hati Tuhan memberkahimu Kedua mayat itu seperti menangis di hadapan dirinya Seperti meneteskan air mata Mengaliri pipi yang telah pucat pasi Dengan tubuh beku mendingin Meskipun tidak mempunyai hubungan keluarga secara langsung Erwin tidak dapat membendung kesedihannya Semua orang melihatnya Terharu sambil memuji dalam hati Betapa baiknya orang muda yang banyak ilmu ini Erwin memikul semua biaya pengurusan mayat-mayat keluarga Atmojo Sampai dimasukkan ke liang lahat Ia yang terakhir pulang dengan langkah gontai Bagaikan kehilangan sanak familinya sendiri Betapa kejamnya pembunuh Sampai hati merenggut nyawa manusia-manusia yang begitu miskin Semata-mata karena hendak merampas uangnya yang satu juta Itu pun pemberian Erwin pula Di sepanjang jalan yang ditempunya tanpa kendaraan apapun itulah Erwin akhirnya memarah sesali dirinya Menimpakan dosa atas bahunya Yang tidak pernah mengusik Al-Mahrum Atmojo sekeluarga Kalaulah ia tidak memberikan uang itu Maka tentu mereka masih hidup Karena dialah Maka mereka kini sudah tidak ada lagi Ia merasa bahwa dirinya Turut bertanggung jawab Atas kematian keluarga tidak mampu itu Mereka tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman Atas kekejaman ini Desis Erwin pada dirinya sendiri Polisi belum menunjukkan tanda-tanda Telah mulai mencium jejak para pembunuh Aku harus menemukannya Kata Erwin Tiba di rumahnya Ia mengunci diri Duduk bersilah Mengeluarkan pisau yang pernah dipakainya Dalam mencari dukun Yang menggunakunai tetangganya yang masih muda Akhirnya pisau itu menunjuk ke arah timur Maksudnya Arah timur Dari rumah para korban Erwin kembali ke rumah keluarga Yang baru saja dikuburkan itu Ia coba tanya kepada para tetangga Siapakah yang mungkin telah melakukan kejahatan itu Tidak ada yang tahu Atau tidak ada yang berani menyatakan dugaan mereka Di sebelah timur dari rumah Atmojo Tinggal banyak keluarga Yang mana di antara mereka Erwin tidak bisa main tuduh Sampai malam itu Ia gelisah Karena tidak bisa memastikan jejak para pembunuh Dalam keadaan kesal tetapi sadar Dilihatnya makhluk itu datang Seorang berkain kafan dengan lumpur Di tatapnya wajah mayat hidup itu Dia tak salah lagi Orang yang sudah dikenalnya Datua nan kunyang Yang dikuburkan resminya di kebayoran lama Aku akan menolongmu anak muda yang baik Ikutkan saja kemana kau di bawah kakimu Nanti kau tiba di tempat mereka yang meniadakan sahabat-sahabat baikmu Kata mayat yang dapat bangkit dari kuburannya dan dapat pula berpergian kemana ia suka Inyak kata Erwin Lenyap segala rasa takutnya Ia bersimpuh di hadapan Datua nan kunyang Menunggu penjelasannya lebih lanjut Ia tahu bahwa makhluk yang hidup dua kali ini Mendatanginya karena hendak menolong Dan ia memang amat membutuhkan pertolongan Bagaimana kabar ayahmu dan opungmu Apakah beliau sehat-sehat? Dengan opung sudah lama aku tak berjumpanya Tetapi ayah baru saja datang beberapa waktu yang lalu Aku tahu ia senggah juga ke rumahku di Jakarta Tak kalah ia dalam perjalanan kemari Dibunuhnya kedua orang bajingan yang hendak menamatkan riwayatmu Ayahmu itu sayang sekali padamu Kau beruntung punya orang tua seperti jalubu Erwin terharu Memang benar Ayahnya sangat cinta padanya Nah kau dengar baik-baik Setelah berjalan lebih setengah jam Kau akan malas melangkahkan kakimu Itulah tandanya Kau telah tiba di tempat orang-orang Yang membunuh sahabatmu Admojo sekeluarga Kau akan terkejut Karena tak masuk di akalmu Apalagi kau sudah kenal dengan mereka Tetapi jangan sangsi Mereka lah yang membunuh Aku tidak akan sangsinya Akanku renggut nyawa mereka Walau berapa orang pun jumlahnya Itu sudah pasti Akanku koyak-koyak seperti kertas Akanku isap darah manis mereka Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!